Halo! Kami dari kompok sebuah sisiologi biota laut akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Vidya Higata, aku Akhuswadadis, aku Kacob Nadia, aku Natasya. Kami akan memaparkan tentang mekanisme indera dari ikan mola-mola. Happy Mochi! Mola-mola atau biasa yang disebut dengan sunfish merupakan ikan yang masuk ke dalam kelas Actinoptergi, Ordo tetraodontiformes, dan Famili molyde. Mola-mola ini merupakan ikan bertulang sejati terberat dengan berat rata-rata mencapai 1000 kg. Ikan ini memiliki panjang 1 hingga 3 meter dengan bentuk bulat dan pipih. Ikan ini tidak memiliki sirip ekor melainkan memiliki klavus, yaitu bentuk sambungan antara sirip atas atau punggung dengan sirip bawah atau perut. Mola-mola memiliki persebaran yang sangat luas di wilayah perairan berikrim sedang hingga tropis. Ikan ini hidup pada kedalaman 400-600 meter, tetapi lebih sering berada di permukaan air. Sensor Audio Kolifrasa sel rambut linga bagian dalam terjadi secara post-embryonik pada ikan. Ukuran yang berbeda dari ikan mola-mola menghasilkan kemampuan pendengaran yang berbeda. Ambang pendengaran ikan mola-mola dipengaruhi secara minimal oleh paparan sumber kebisingan yang intens selama 24 jam. Sedikit meningkatan ambang batas pendengaran dapat mempengaruhi aktivitas ikan. Sumber kebisingan tidak mempengaruhi semua ikan secara merata. Variasi kemampuan pendengaran, yaitu rentang frekuensi dan ambang pendengaran keseluruhan dari spesies yang berbeda, bergantung pada perbedaan struktur anatomi antara telinga bagian dalam dan kantong gas. Sensor Visual Ikan mola-mola mengembangkan sensor visual terhadap warna mangsa. Intensitas cahaya di dalam air dan ukuran mangsa berpengaruh terhadap kemampuan deteksi ikan mola-mola. Dalam memperoleh makanan, ikan mola-mola secara visual akan mendeteksi ukuran mangsa. Untuk menangkap mangsa, ikan mola-mola harus memenurangi jarak reaktif menekati tingkat ambang batas penerangan untuk meningkatkan ukuran target yang tampak. Deteksi mangsa Bergantung terhadap penerangan antara mangsa dengan lingkungan. Foto-reseptor pelucut hijau dan merah merupakan reseptor yang sensitif terhadap warna mangsa. Foto-reseptor akan mendeteksi objek yang memiliki kecerahan yang sama dengan lingkungan, tapi memiliki warna yang berbeda. Ikan mola-mola mampu mendeteksi mangsa menggunakan cahaya dengan keterangan kurang dari 1% dari lingkungan. Untuk memaksimalkan deteksi visual, ikan mola-mola harus berada di lingkungan dengan pencahayaan yang relatif terang. Interaksi sosial ikan mola-mola juga bergantung terhadap isyarat visual. Sensor mekanik Sensor mekanik pada gurat sisi ikan mola-mola membantu ikan mola-mola dalam menghindar dan mendeteksi mangsa. Ikan mola-mola yang lebih tua memiliki kemampuan menghindar dan mendeteksi mangsa yang lebih baik dibandingkan ikan yang lebih muda. Akeruhan dalam air mendampak signifikan terhadap penglihatan dan jarak reaktif ikan mola-mola. Ikan mola-mola pada kondisi minim cahaya akan mengandalkan input sensorik dari gurat sisi untuk mendeteksi lingkungan sekitar mereka. Sistem gurat sisi terdiri atas rangkaian neuromas yang terpolarisasi untuk menghasilkan stimulasi aferen yang menyampaikan informasi hidrodinamik. Lingkungan yang kompleks memodifikasi dinamika fluida dan peningkatan kecepatan aliran menurunkan resolusi deteksi sinyal hidrodinamik oleh garis lateral pada ikan. Ikan non-reseptor lainnya terdapat pada ujung sarafistal sirip pektoral. Struktur tersebut berfungsi untuk menyampaikan respon terhadap pembengkokan sinar sirip dada. Sirip pektoral ikan juga berperan sebagai pendorong saat berenang dengan kecepatan lambat dan mengontrol hidrodinamika. Sensor selanjutnya yaitu sensor olfaktori. Organ yang berperan di dalam penjeliman rangsa penciuman pada ikan mola-mola adalah olfaktor. Mola-mola memiliki lubang hidung yang hampir rata dengan permukaan kulitnya. Mola-mola memiliki epitel olfaktoris datar, kecuali lamera primer berbentuk V kecil pada permukaan di bawah nearing current. Umpan atau makanan yang terlarut dalam air akan merangsang reseptor pada organ penciuman atau olfaktori organ pada ikan mola-mola, sehingga akan menimbulkan reaksi pada ikan tersebut. Berikut merupakan struktur dari sensor olfaktori pada ikan mola-mola. Reseptor penciuman pada ikan mola-mola terletak pada lubang pada snout yang terletak di antara remata. Lubang olfaktoris ini memiliki maris atau bukaan in-current dan juga ex-current yang mengarahkan aliran air di atas epitel sensorik terlipat yang melapisi lubang tersebut. Berikut ini merupakan bagan atau urutan bagaimana ikan mola-mola dapat mengenali penciuman yang ada di sekitarnya. Yang pertama, reseptor pembau akan dideteksi melalui stimulus kimia melalui lubang hidung atau nostril. Kemudian, reseptor tersebut akan diubah menjadi sinyal elektrik yang berasal dari gerakan silia. Kemudian, sinyal akan melewati olfaktori lamela yang berbentuk roset. Kemudian, sinyal yang dihasilkan pada olfaktori lamela akan diteruskan pada olfaktori bulb dan juga olfaktori tracts. Kemudian, sinyal akan diperjemahkan pada otak dalam cepawan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai fisiologi dermal pada ikan mola-mola. Ikan mola-mola dapat mengubah pertukaran panas antara air di sekitarnya. Mola-mola dapat memperoleh panas dari air permukaan yang hangat secara efisien dengan regulasi fisiologis. Suhu tubuh rata-rata ikan mola-mola mencapai 1 hingga 2 derajat celcius lebih hangat daripada suhu air sekitar rata-rata. Ikan mola-mola akan mengalami penurunan suhu ketika ia menyelam untuk mencari makan. Tetapi, suhu tubuh akan meningkat selama periode permukaan berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi surfacing adalah termoregulasi perilaku untuk mengelihkan suhu tubuh air di permukaan yang hangat. Ikan mola-mola tidak memerlukan produksi panas internal karena ikan ini tidak memiliki aktivitas termogenik. Ikan mola-mola dengan ukuran lebih besar memiliki koefisien perpindahan panas yang lebih rendah daripada ikan mola-mola yang memiliki ukuran lebih kecil. Insam pada ikan mola-mola memiliki luas permukaan 2 hingga 48 kali lebih besar daripada luas permukaan tubuh dan berfungsi sebagai penukar panas. Mola-mola dapat meningkatkan aliran darah melalui insam mereka untuk meningkatkan pertukaran panas saat berada di permukaan air yang lebih hangat. Kesimpulannya, fisiologi indera mola-mola terdiri atas audio, visual, mekanik, olfaktori, dan thermal. Sensor audio mola-mola dipengaruhi oleh lama paparan sumber kebicinan, ukuran tubuh, dan struktur anatomi. Sensor visual mola-mola dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan ukuran mangsa dalam memperoleh makanannya. Sensor mekanik mola-mola terdiri atas geret visi yang berguna untuk menghindar dan mendeteksi mangsa, serta sirip pektoral yang berguna dalam respon pemengkokan sirip. Sensor olfaktori mola-mola menggunakan olfaktori bulb yang akan terangsang oleh umpat atau makanan yang terlalu dalam air. Dan yang terakhir, mola-mola memiliki sistem termoregulasi yang berguna dalam kondisi mencari makan, suhunya akan menurun, dan kondisi istirahat, suhunya akan meningkat. Terima kasih telah menonton. Semoga mendapatkan riset baru. Jangan lupa like, share, dan juga komen di bawah. Dadah!